Halo, co-friend. Di sini ada soal, dalam ruang 5 liter dimasukkan 6 mol HI dan dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu. Jika pada suhu tersebut dalam keadaan kesetimbangan terbentuk 2 mol I2, maka besarnya tetapan kesetimbangan adalah Hukum aksi masa atau hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat pereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Kc merupakan nilai tetapan kesetimbangan dihitung dari konsentrasi. Zat yang digunakan pada saat menghitung nilai kc hanyalah zat yang berfase larutan dan gas, selain itu maka diabaikan. Diketahui volume 5 liter, konsentrasi HI awal yaitu mol per volume sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 mol per liter, konsentrasi I2 setimbang mol per volume sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4 mol per liter, reaksinya 2 HI menjadi H2 ditambah I2, mula-mula, HI 1,2. Kemudian yang bereaksi di sini, belum tahu, pada saat setimbang I2-nya 0,4, kemudian untuk I2 yang setimbang sama dengan yang dihasilkan yaitu 0,4. Kemudian kita menggunakan perbandingan koefisien untuk menghitung HI karena koefisiennya 2 kalinya maka menjadi 0,8. Kemudian untuk H2, karena koefisiennya sama dengan I2 maka H2 yang dihasilkan 0,4. Kemudian untuk yang HI pada saat setimbang yaitu 0,4 diperoleh dari 1,2 dikurang 0,8. Untuk H2, R dan S-nya sama yaitu 0,4. KC sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi HI pangkat 2. Sama dengan 0,4 dikali 0,4 dibagi 0,4 pangkat 2. Sehingga KC-nya sama dengan 1. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.